Ramainya pengunjung wisata saat momen hari libur dimanfaatkan oleh jajaran TNI AD di Kabupaten Madiun untuk menggelar serbuan vaksin. Vaksin gratis dosis 2 dan 3 atau booster yang digelar banyak diminati pengunjung Madiun Umbul Square. Salah satu objek wisata dan lembaga konservasi Satwa Umbul Square di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun ramai dikunjungi warga saat momen hari libur. Sejak minggu lalu hingga libur hari nyepi, warga Madiun dan luar daerah banyak berdatangan di tempat wisata ini untuk mengisi liburan bersama keluarga. Meningkatnya pengunjung wisata ini dimanfaatkan oleh jajaran TNI AD dari Kodim 0803 Madiun untuk menggelar serbuan vaksin gratis. Sebanyak 100 dosis vaksin AstraZeneca dan 50 dosis vaksin jenis Moderna disediakan untuk vaksin dosis 2 dan booster dewasa. Selain itu, vaksin jenis Sinovac juga disediakan bagi pengunjung anak-anak. Di tempat wisata ini karena biar warga sekaligus menikmati hiburan ataupun tempat wisata yang ada di Ketamaran Goloko ini yaitu Umbun Sekolet. Sehingga antusiasi warga juga banyak dan dia merasa senang datang untuk melaksanakan vaksin. Berapa dosis yang disediakan? Untuk hari ini kita menyediakan dosis 2 dan booster untuk AstraZeneca. Gelaran vaksinasi ini pun begitu diminati oleh warga sekitar dan para pengunjung. Pengunjung merasa senang karena dapat vaksin gratis sekaligus menikmati perjalanan wisata. Sudah selesai terus selan-selan lihat jelan. Sambil berwisata gitu ya? Kalau ini tadi vaksinnya gratis ya? Iya gratis. Ini vaksin keberapa? Vaksin ketiga booster. Booster ya? Apa vaksinnya tadi? Moderna. Modernya? Moderna ya. Barang harapannya setelah divaksinnya apa sih? Iya sehat. Pengunjung maupun warga peserta vaksin ini oleh pengelola wisata tidak dikenakan tiket masuk. Sementara bagi pengunjung wisata reguler atau bukan peserta vaksin, akan dikenakan tarif tiket seperti biasa. Akan vaksin memang kita tidak kenakan tiket masuk, jadi mereka masuk free. Yang kita kenakan tiket itu adalah pengunjung reguler. Untuk peserta vaksin ini memang dari pengunjung atau warga Pak? Untuk sasaran vaksin itu masyarakat umum. Jadi pengunjung pun kalau memang berkenan-ukut berpartifasi untuk vaksin juga dilayani selain ini memang dari masyarakat sekitar ya yang sudah terjatuh. Program percepatan vaksinasi terus gencar dilakukan, agar sistem kekebalan komunal atau herd immunity segera tercapai. Sementara gelaran vaksinasi ini akan selalu dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19, terutama saat aktivitas warga tinggi seperti pada libur panjang. Tova Pradana, JTV, Madiun Terima kasih. Terima kasih.